Oh... Cupnote ya? Cupnote, Cupnote apa? Slipnote? Slipnote! Nah band metal gitu. Metal ya. Oh. Contohnya contohnya? Airbag. Oh airbag. Airbag itu mulai tahun 70an tuh baru dikenalin untuk sistem keamanan mobil ya. Shipbelt? Iya, nih. 1974. Apa sih? Mobil yang setua. Setua? Wow. Willis. Willis. Terus gue. di rumah ada cj7 jeep cj7 bukannya itu balik lagi di channel YouTube otoprojek dan kita ada di otopod kali ini kali ini kita mau ngajak kalian nih bahas soal nostalgia sebenarnya kejauhan tapi ngomongin sejarah tren-tren desain-desain mobil tren-tren masa ke masa perubahan itu kayak gimana tuh sekali ya dari awal kan emang si Carl Benz ya Carl Benz citain apa bukan oh bukan Carl Benz tau gue dia ya emang siapa sebenarnya jadi yang ya emang rata-rata tuh dengernya Carl Benz itu jadi yang pertama nemuin mobil tapi nih ya menurut data nih menurut sumber terpercaya ini gue ngambilnya dari kompas Oke kompas kata kompas katanya yang pertama kali nemuin mobil itu adalah Nikolas josep cuknot Oh cuknot 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 apa sleepnot sleepnot band metal ya itu dia tuh seorang insinyur tentara di Perancis orang Perancis ternyata orang Jerman yang nama jadi ia tuh nemuin kendaraan roda ada tiga tapi pakai mesin uap buat menjalanin ya Oh itu masih belum ada setiram harem wis Oh berarti cuma jalan aja ya jalan aja gitu Oh tapi itu dianggap mobil pertama pertama kenapa ya bisa dianggap mobil pertama karena mungkin bisa dinaikin orang terus bergerak lagi setelah itu si Carl Benz bikin bikin mesin bensin kan dia sekali tapi dengan mobil yang tiga roda itu yang setirnya masih pakai tuas-tuas yang bannya gede Iya bannya gede-gede masih pakai kayu-kayu-kayu-kayu ya fotonya kayak gitu ya 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 itu terus Alben itu tahun 1885 lah terus nih apa menariknya mobil kayak gitu ya ya kan mobil jaman dulu ya Jadi mungkin kalau mobil jaman dulu tuh belum dipikirin lah eh aerodinamikanya koefisien drapnya anginnya Oh berapa nih yang penting gua bikin sesuatu biar ngebantu gua kita ngebantu kita pergi lah gitu buat pindah dari satu tempat ke tempat lainnya gitu Oh itu jadi enggak dipikirin lah estetikanya itu harus gimana yang pentingnya bisa jalan sejalan terus selanjutnya itu lagi ini kan sebelum perang pasti ya itu kan sekitar 1880-an ya belum punya desain yang ya gitu ya itu tapi selain Carl Benz itu kan Carl Benz di Jerman ya di Amerika juga nggak mau kalah Oh di Amerika juga ada ada ia selang setahun Oh selang setahun diciptakan ada si Henry Ford Henry Ford yang bikin apa industri otomatis ya dia Henry Ford itu tahun 1886 1886 itu kalau nggak salah ya setahu gua dia nyiptain apa namanya gimana biar orang tuh punya banyak kenda apa bisa punya mobil mobil soalnya zaman-zaman mungkin itu dia ngerasa bikin mobil tuh lama mahal cuma orang-orang kaya doang yang bisa betul akhirnya dia bikin mass production ya bikin lain yang kalau nggak salah juga dari yang tadinya bikin mobil tuh 12 jam jadi cuma beberapa jam aja ya itu hebat sih dia bisa kepikiran kayak gitu emang bisnis kali ya betul sekali terus selanjut ke dekade tahun 1900-an berarti mobil tuh udah banyak kayak di jalan tapi ya bentuknya masih ya emang klasik sih emang mobil-bobil klasik gitu jadi setirnya tuh masih bentuknya setengah lingkaran aja bayangin setengah lingkaran terus bahkan ada yang menggunakan tongkat untuk menggerakkan roda depan ke kanan dan ke kiri jadi pakai tongkat ya begini Oh di geser di geser gini di geser kayak mainan itu ya di kayak orang naik kapal di arcade Oh iya iya di tuas ya kan Nah itu mesinnya yang digeser Oh bisa bisa terus setelah senda tahun 1900 tuh baru ada tuh pakai setir bulat biar lebih gampang nah gitu ya terus kecepatannya juga mulai nambah tinggi tuh bisa bisa nyampe 15-20 km per jam tinggi kecepatannya 15 km per jam tinggi ya jadi kalau dibandingkan dulu ya di Amerika itu rata-rata pejalan kaki itu 6 km per jam katanya orang jalan kaki di Amerika tuh ya berarti dua kali lipat dua kali jalan orang jalan ya cukup cukup membantu lah efisiensi waktu buat pergi-pergi buat angkut-angkut barang kan ya yang gua penasaran tuh yang dari penciptaan mobil dan segala macem terus ke beralih ke masa perang kan berarti ya tahun-tahun apa 19 iya 20-40-40 kan dunia kedua itu pasti banyak banget mobil yang udah tercipta nih tapi dialih fungsikan jadi mobil mobil perang ke barang apa iya alat-alat perang itu pasti desain juga berubah ya yang tadinya kebuka jadi ketutup jadi anti peluru mungkin jadi mobil utility kan iya itu gitu tapi ada nggak sih ini apa brand-brand yang kayak gitu ya shifting gitu ngebantu perang negaranya ya yang jelas ini ya pada saat yang perang-perang itu mau nggak mau tuh General Motor yang Ford ya Chrysler itu kan rata-rata jadi mobil armada perang kan pada saat itu iya Amerika 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 kan ikut perang perang dunia kedua berarti ya terus ya Jepang juga dong kayak Toyota itu Nissan berubah fungsi jadi alat-alat perang tapi yang yang lebih terkenal kan emang yang itu ya kayak Ford itu kayak ngeluarin Jepang jep-jep buat perang banyak banget ya Willis lah ya terkenal banget Willis ya mobil perang kan berarti emang salah satu inspirasi mungkin mobil-mobil off-road terbentuk ya karena biar bisa ngelewatin medan perang ya medan perang kadang ya tanah air batu dilewatin semua berarti bisa tuh tercipta buat kalian para pengguna jep tuh ya apa ya sejarahnya 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 lah itu iya sejarahnya kalian tuh punya mobil jep tuh sebenarnya cikal bakal mobil perang itu betul cikal bakal apa ya turunannya mobil perang mobil perang karena emang dulunya tuh diperuntukannya emang buat yang kayak gitu makanya kan kalau lo suka lihat ya di mobil-mobil kayak jep-jep itu ya kalau mungkin lu pernah lihat itu kadang ada dirigen ada sekop Oh ya banyak macem-macem peralatan lain yang membuat perang itu iya Land Cruiser juga ya pernah lihat 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 pertama itu yang masih apa yang masih kotak-kotak kayak mobil-mobil tentara gitu ya kalau di saat tahun yang empat puluhan tuh emang mobil-mobil tuh desainnya kaku kotak gitu kaku kotak yang yang membulat cuma roda iya sama setir berarti sisanya masih aku kaku nggak mikirin aerodinamik iya enggak estetik aja nggak dipikirin iya tapi mobil perang Iya sih tapi mungkin zaman dulu itu estetiknya emang kayak gitu kali siapa tahu kan kita nggak hidup di zaman itu betul sekali terus beralih dari masa perang tuh tahun lima puluhan habisnya kalau kita Merdeka 45 tahun setelah Merdeka tahun 50-an tuh pabrikan otomotif tuh mulai muncul tuh pakai ada teknologi-teknologi di mesin terbaru kayak mesin injeksi Oh makin berlomba ya disitu setelah perang berlomba otomotifnya ya ada yang luarin injeksi ada yang bikin fitur apa-apa bentuk mobilnya juga jadi lebih oke lah karena semakin maju kan jadi mungkin bisa dilihat kayak gini nih sebetulnya ya nanti kita tampilin ini tuh jadi retrofuturistik mungkin kalau di kartun pernah lihat film yang mobil weight motor M itu 새� go ahead m Maghame speed racer speed racer ya supaya itu kayak gitu tuh itu benar bungga masa lalu kan bulat-bulatbulas lancid musy lancid lewasakan ya 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 Saya ditambah lagi oh ya ada ini Call турia Setau gue ya mobil-mobil dulu lu besar-besar ukurannya tuh dibandingkan mobil sekarang ya besar-besar lebar-lebar lu mungkin kalau pernah ngelihat kayak Holden bayangin gede-gede lebar panjang panjang gitu tapi mobil sekarang juga gede-gede juga tapi kalau dibandingkan dulu lebih gede dulu tau sebenarnya iya sih sekarang itu di kalau bisa lebih ramping-ramping dah tuh mobil Iya sih tapi tapi gua enggak enggak setuju itu soalnya kayak kayak Civic Civic zaman dulu gen satunya kan kecil terus bermas beralih ke masa sekarang gede mobilnya jadi gede jadi membengkak Ford Golf terus kita lanjut lagi ke masa yang tahun 60-an VW Beetle Iya 60-an nih banyak banget sih mobil-mobil legend-legend tuh udah mulai muncul muncul ikonik mobil ikonik dari nih dari VW Beetle ada Civic Iya VW Beetle Civic tuh pokoknya lagi jaman-jamannya mobil hatchback dan mobil sedan yang lucu-lucu lah mobil-mobil mini itu desainnya juga enggak emang saat itu buat yang sekarang ya buat yang generasi kita udah gitu lucu unik tuh iya dan udah kebentuk juga kan kalau misalnya di di regional Amerika apa mobil bikinan Amerika desainnya tuh membulat kayak kayak membulat kotak sorry tegas-tegas kalau ke Jepang tuh mobilnya yang unik kecil-kecil bentuknya ya bentuknya terus kalau ke Eropa bentuknya yang membulat-membulat ke VW gitu betul sekali terus di tahun 70-an nih di tahun 70-an tuh mulai apa ya ada teknologi-teknologi baru Oh kayak contohnya contohnya airbag Oh airbag airbag tuh mulai tahun 70-an tuh baru dikenalin untuk sistem keamanan mobil lah seatbelt ya nih 974 apa sih airbag airbag tuh ditambah sabuk pengaman juga Oh iya sabuk pengaman juga kita apa ya kalau nggak salah tuh Volvo kan yang nyiptain ya Volvo nyiptain tapi enggak nggak dipatenin nama dia ya terus disebar sama ama Volvo biar semua orang semua pabrikan mobil tuh pada punya safety seatbeltnya baik banget ya kalau info tadi dari kita kalau mungkin ada yang bisa nambahin atau ada yang salah bisa koreksi aja koreksi aja kita kan juga ya tahu-satahu aja ya betul kalau komentar ngomong ya desain 70-an tuh ya kayak-kaya apa ya Corolla DX kalau tahu tahu-satahu ya udah demi apa ya semi-semi yang retro-retro modern juga lah modelnya yang apa sih namanya ya udah udah kayak mobil sport udah-udah ke arah mobil sport gitulah bentukannya terus di tahun 80 90-an nih 90-an gua mobil-mobil kapsul ya ya masih mengalami gua masih mengalami 90-an desainnya udah ya beberapa mobil juga ikonik juga senang pulang ya Kijang kapsul termasuk kapsul eh Kijang kotak kapsul ya Kijang kotak Kijang super-kijang Grand kapsul GLX LX STLO Penter Penter BMW-nya Mas Boy Oh iya itu kan ikonik banget dengan mobilnya carry juga Iya gitu ya mobilnya udah menggulet lah udah udah kami kayaknya udah mulai mikirin aerodinamik ya udah mikir aerodinamis terus teknologi mesinnya udah makin maju fitur-fiturnya juga udah makin oke lah banyak brand juga kan gitu mulai mungkin tahun 80-an Korea udah mulai bangkit kali ya udah mulai merintis China juga mungkin-mungkin tapi yang yang gua inget adalah di sekitar dekade ya 90-an ya itu tuh prius Oh hadir ha mobil hybrid pertama hadir iya mobil hybrid pertama prius sampai sekarang masih bertahan tuh prius Iya walaupun generasinya sedikit ya Iya perubahan ke generasi-ke generasinya banyak itu banyak cuma empat kalau nggak salah ya ya tolong koreksi ya jadi itu itu yang paling salah satu teknologi yang paling mencengangkan mencenangkan pada waktu itu yaitu hybridnya Toyota Prius campuran bensin dan mesin listrik mesin-besin dan mesin listrik Iya tahun 90 rata-rata gitu sih mobil udah mulai agak itu membulat udah modern bentuknya iya terus masuk ke tahun 2000 lah tahunnya lu nih tahunnya gua juga gitu tanya gue buat dan gua tahun 2000-an gua makin beragam lagi bentuk mobil Iya makin macem-macem dan apa ya banyak-banyak jenis mobil yang diperkenalkan Iya kayak roadster lah itu mulai naik MPV SUV SUV yang bukan leather frame ya SUV SUV yang apa yang mini SUV crossover gitu itu udah mulain banyak car bentuknya kayak apa ya sports car bentuknya gimana mulai banyak orang mencoba bukan mencoba ya apa namanya mulai banyak brand yang berinovasi lah Iya yang dari grillnya kecil di sekarang dirinya gede Iya dari yang rodanya dua rodanya dua rodanya tiga jadi rodanya empat iya macam-macem macam-macem sih bentuknya terus tetapi masih nyari mobil yang kayak itu sih kayak mini 4WD yang ada rollernya jadi pelokan tinggal ada emang ada ada yang di berita atau enggak ada di daerah Jawa mana gitu dia bikin mobil 4WD ada ada rollernya iya ada rollernya bener-bener bikin itu bener-bener tertampilin aja kita tampilin itu menarik ya makin di tahun 2000 tuh makin beragam lah istilahnya makin kesini tuh teknologi kan emang makin maju ya sekarang tuh desain mobil tuh aerodinamikanya dikirin dihitung lagi beratnya beratnya terus efesiensi bahan bakar mcnya mungkin kayak dari bentuk mobil kalau orang dulu nggak kepikiran tuh bentuk mobil tuh ternyata bisa mempengaruhi efesiensi Iya ternyata bisa mempercepat laju mobilnya loh gitu kalau di jaman dulu nggak kepikiran gitu di jaman sekarang udah dipikir banget kan iya ini yang yang bikin beda banget tuh ini sih radiator ya kalau mobil-mobil yang kalau kita lihat di film-film kan radiatornya kebuka doang nggak ada kalau tidak kalau mobil sekarang kan di dalam kap mesin ada radiator baru depannya front grill ya kalau ini sekarang enggak apa kalau di jaman dulu itu enggak ada kan nggak ada yang nutupin ya langsung kisih kisih radiatornya doang kan itu langsung gue aneh sama lu setelah ngomongin ini gue pengen tahu mobil apa aja yang teh apa dari dekade mana aja yang pernah lu lihat atau lu naikin yang paling tua yang paling tua yang paling tua yang paling tua itu sih paling tua ya itu ya Kijang paling tuanya yang pernah dinaikin tapi kalau yang banyak dilihat tuh ya mobil-mobil kepresidenan tuh yang jaman Soekarno jaman dulu tuh yang masih apa sih ponton Iya versi ponton Iya yang kayak gitu-gitu terus VW tua VW kombi yang pertama yang prototype itu gue pernah eh apa namanya prewet pake itu foto prewet pake itu Oh udah menikah belum kan moto ini kan bisa semua enggak oke tapi emang jadi rata-rata ya foto-foto prewet tuh mobil klasik mobil klasik tuh di Jogja tuh sampai setahu gue ada penyewaannya tuh Oh mau VW Safari mau VW Bita mau VW Kodok dia ada penyewaannya iya 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 emang orang-orang pengen bernostalgia ya padahal mereka juga enggak enggak lahir di dekade gitu tapi tapi menarik sih kalau lu Mas kalau lu Wah gua mobil yang yang setua mobil kua wow willies hmm willies terus gua di rumah ada cj7 Jeep cj7 bukannya itu film cj7 iya filmnya Steven cowok ya ada gua pun kenal pake jeep cj7 terus eh Mercy gua punya Mercy Mini Mercy Mini ya Baby Benz ah bukan bukan sih dia tuh angkatan tahun 70-an tuh Mercy tahun 70-an Oh berarti lebih tua dari Baby Benz ya Iya kan ya kalau Baby Benz kan mobil-mobil pemerintahan masih masih iya jaman-jaman Soeharto kalau misalnya iya gua dulu itu Mercy Mini Mercy Tiger Mersinya Mersi Tiger tuh Mercy ini kan Bamsut Bamsut yang ketua MK ya banyak sih kalau Tiger tuh populasinya ya lumayan masih banyak lagi di Indo dan harganya Wow iya lagi kalau yang metik sahabat Toto kalau anda bertemu mobil Tiger metik sungkem 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 harganya luar biasa harganya tidak terbeli iya sih ya harganya gelap lah itu pasti orang kalau misalnya lihat juga pengen beli juga agak males ya orang lepasnya yang punya ya tapi itu kebanggaan kan naik Mercy lama ya Mercy Mercy yang tua tuh gua ada pengalaman ini sendiri sih apa unik jadi di di Mercy Mercy tua itu ada pernya per-per Oh kursinya 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 tuh ada pernya bener-bener per yang enggak ketutup apa-apa pernya kelihatan jadi nyet 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 gitu mungkin karena karena enggak belum bisa bikin shockbreaker yang bagus bikinnya per di kursi di kursi itu jadi ini apa ya kasih kan tersendiri menarik-kenarik tuh panjang banget ya ceritanya dari mobil masa ke masa mungkin kalian sahabat Toto yang punya kenangan atau apa ya penasaran sama tahun-tahun tertentu tuh kalian bisa atau ada aja kalian punya mobil favorit di tahun berapa bisa tulis bisa tulis siapa tahu kalian salah satu penggemar Hyundai atos Iya yang udah ada di atas kiavisto ya udah banyak banget ya ternyata dari dekade-dekade itu terus juga enggak terasa kita udah mungkin sekitar 15 menit kali ngomong kali ya tapi bentar dulu mungkin kalian lihat di belakang nih Oh iya banyak barang nah kalau kalian tertarik nih sama aksesoris-aksesoris mobil atau ingin dandanin mobil kalian jadi lebih keren mobil yang tua-tua didandanin pakai aksesoris esensial dari otoproject banyak tuh ada bantal banyak pilihannya banyak pilihannya ada apa aja mas ada bantal ada bantel ada bantel phone holder ada fitra eri ada headrest ya ada tempat tisu kita tuh banyak produknya untuk mobil-mobil sahabat otok Iya jadi bisa langsung aja dibeli di e-commerce kita ya di e-commerce bisa di toko variasi di deket kota kalian tuh bisa dan pastiin itu barangnya asli dari otoproject atau kalian yang udah ada kotanya tuh ada-ada otoproject garage kalian bisa langsung aja ke sana nih coba kita sebutin kita tuh ada di mana aja di Jabodetabek tuan empat ya di Cengkareng ada Bintaro ada di Cibubur ada di Bekasi di luar Jabodetabek ada Bandung ada Bali ada Surabaya gitu doain aja mudah-mudahan kita bisa nambah lagi di kota-kota ya lihat ada gitu di otoproject garage bisa-bisa-bisa atau yang kalian tadi udah disebutin juga e-commerce kalian bisa dibeli di Tokopedia Shopee dan beli-beli cari aja otoproject nah kita ada official store betul sekali kadang suka ada promo-promo tuh ya promo-promo menarik kalian bisa langsung dapetin aja tanya ke toko variasi ya ke otoproject garage atau di e-commerce itu pasti ada betul jadi sekian otoproject episode ini jangan lupa like comment subscribe kalian juga bisa cek ke sosial media kita yang lain ada di tiktok dan Instagram cek aja otoproject dan otoproject garage sampai jumpa di video selanjutnya yes otoproject eh sorry otoproject bikin mobil otoproject terimakasih